Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Atas nama cinta akhirnya denganku Ngapain si Edo ngasih kamu bunga? Jemburu ya Gair banget kamu Wajar aja kalo Pak Edo itu ngasih bunga ke aku Aku tuh udah nyelamatin dia Dari musibah kemarin Lagian kenapa sih kamu bisa nyimpulin kalo Pak Edo itu suka sama aku? Dia kan laki-laki, normal Punya perasaan, punya hati Ya bisa naksir juga kan? What is wrong with you, Fit? Saya memberikan itu sebagai tanda terima kasih untuk jasa kamu Kamu tau berapa besar nominal yang saya tulis? Pak, itulah masalah diri Bapak Apa Bapak pikir semua di dunia ini bisa dibeli? Hari ini Bapak mau membeli rasa terima kasih saya dengan uang Asal Bapak tau Rasa terima kasih dan kebaikan seseorang itu gak akan bisa dibeli dengan apapun Kayaknya Alif pengen punya ade deh Mai Mas kamu tuh Kenapa Mai? Saya belum siap hamil Mas Kenapa? Apa karena kamu lagi asik sama dunia modeling kamu? Bukan gitu Saya kan lagi di kontrak sekarang ini Ya gak mungkin dong kalo saya hamil Alhamdulillah Malam ini malam yang penuh berkah Dimana kita semua dapat hadir di tempat ini Dalam rangka kita untuk menyaksikan Pertunangan antara nak Parel dan nak Pitri Tidak dokter Itu tidak mungkin Saya tidak mungkin jatuh cinta sama dia Saya akan berikan berapapun uang yang dokter inginkan Bahwa pernyataan dokter tadi cuma berjanda kan? Dokter, anda tidak serius kan? Itulah yang terjadi pada diri anda Pak Edo Tidak, saya tidak mungkin jatuh cinta Itu adalah moto hidup saya dok Tidak ada yang perlu anda sesali Pak Edo Mencintai seseorang itu adalah hal yang normal Permasalahannya adalah Anda tidak mau menerima kenyataan ini Karena apa? Karena ego anda terlalu keras Sehingga anda tidak mampu mendengar apa kata hati anda sendiri Ketika anda bisa melupakan bahwa anda adalah pemilik Inferno Advertising Dan mencoba menjadi manusia biasa Anda baru dapat merasakannya Anda jatuh cinta Pak Edo Tolong disiapkan cincin pertunangannya Anak Parel Nanti memasukkan cincin pertunangan ke jarinya Nafitri Demikian juga sebaliknya Tidak ada yang mudanya Namun kita terbelenggu Dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta Hati ini Tak mungkin terbagi Sampai nanti Bila aku mati Ku bersumpah Ku bersumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Hati ini Tak mungkin terbagi Sampai nanti Atas nama cinta Aku mati Aku berdua Atas nama cinta Aku bahagia banget, Fit Aku juga, Ra Ini koginya Pak Saya turun disini aja ya Pak Rumah kamu dimana Fit? Dekat dari sini Saya jalan kaki aja ya Kan udah gak hujan Aku tidak mungkin jatuh cinta Aku tidak mungkin jatuh cinta Amin Fitri Aku tidak mungkin jatuh cinta Amin Fitri Aku tidak mungkin jatuh cinta Amin Fitri Pertama Bukankah Cinta Apaan sih Fitri? Enggak ah! Bentar aja Mudah kalo gak ada orang Udah Kak kasih aja Iya Ra Lu duluan aja Biasanya juga mau duluan Apaan sih? Orang Fitri minta dicubit Minta dicubit? Emangnya kenapa? Enggak, Mi Fitri gak percaya kalau ini ada kenyataan Dikira ini semua mimpi Ya Allah, Fit Kamu ada-ada saja Fitri, ini tuh nyata kok Gak mimpi Kamu itu lagi tunangan Makanya mulai sekarang Kamu dan Farel saling menjaga ya Gak boleh berantem, harus rukun terus Aku bahagia banget malam ini Baru tunangan aja udah Bahagia kayak gini ya Apalagi kalau udah nikah Aku juga ya, Rael Aku bahagia banget Sekarang Kamu boleh peluk aku Apa Fit? Uruan Rael, jangan tinggalkan aku ya Iya Fit, aku janji Tapi kita baru juga harus janji ya Gak akan ada yang bisa memisahkan kita berdua Iya Rael Aku yakin Cinta kita ini Yang akan abadi kok Gak ada seorangpun di dunia ini Yang bisa memisahkan kita berdua Karena gak ada seorangpun di dunia ini Yang memiliki Cinta sebesar kita, Rael Tidak ada seorangpun di dunia ini Eh, kamu pulang naik apa? Aku hadirin ya. Gak usah. Tapi ini udah malem banget, Mos. Tuh mbene kamu peduli. Waktu ada cewek itu, kamu sama sekali gak peduli sama perasaan aku, Tan. Terserah kalau kamu gak mau terima aku lagi, Mos. Aku tahu aku salah. Tapi ini udah terlalu malem, Mos. Aku harus nganterin kamu. Aku takut kamu ada apa-apa di jalan. Tristan, sebelum ada kamu, aku biasa ngelakuin semuanya sendiri. Jadi kamu gak usah khawatir. Oke? Diagnose dokter pasti salah. Saya tidak mungkin jatuh cinta sama Fitri. Kenapa kamu bohongin saya, Edo? Cinta itu gak jahat. Sama sekali gak jahat. Cinta itu baik. Cinta yang dapat menyatukan orang-orang di dunia ini. Saya sama sekali gak marah sama kamu. Saya yakin... Kamu cintai saya. Get out! Saya tidak mencintai kamu, Fit. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Saya tidak cinta kamu! Finsa udah tidur. Sahur masih lama, berarti sekarang waktunya untuk kita berdua, Keh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya sayang ini kenapa sih? Tapi, belum bisa tidur juga semua gara-gara perempuan itu. Dia lagi apaan sekarang? Possible. I can't. Oh, this is ridiculous. Tidak mungkin. Iya, Fit. Tunanganku, ayo bangun. Baik, tunanganku. Fit, kita udah kayak di film-film syot aja ya? Em, Rel, besok jadikan acara buka bersama di retro. Ya jadi dong. Sekalian syukuran acara tunangan kita. Lagian kemarin kan gak semua karyawan retro dateng. Aku mesti ikut ya. Ya iyalah, Fit. Masa kamu gak kangen sama orang-orang retro? Orang-orang retro aja pada kangen sama kamu, Fit. Ya udah, kamu sahur ya. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kokotidurakie. Oke, baru-baru fitri nelfon untuk bangunin gue, gimana sih? Kayla, bangun! Aldo! Bangun! Kita udah dibangunin sahur nih! Aduh, kita sahur aja dulu deh. Nah, abis sahur kan masih ada waktu tuh, ya? Ya juga ya, berarti kita makannya cepet-cepet aja tinggalin yang lain, ya? Nah, gitu aja, tapi... Tapi gimana caranya masuk kamar, Kay? Kan ga enak kalo misalkan kita masuk kamar berdua, terus yang lain masih pada makan. Gini aja, Aku pura-pura ngecek popoknya Finza. Terus aku teriak deh manggil kamu. Bener juga kamu. Aldo! Ayo sahur, Kayla! Iya, Ma, tunggu bentar! Mai, cobain deh. Ayam goreng itu enak banget. Mami yang masak lho. Lendong. Iya, Ma, Maya juga tau enak, cuman Maya lagi ga makan daging. Mami. Kenapa, Mai? Kamu alergi? Iya, Pi. Maya lagi alergi gemuk. Dia kan diet mati-matian, Pi. Ya ampun, Mai. Kamu mau diet? Liat dong, badan kamu aja udah kurus banget. Mak? Ya ma'alum, Lami. Dia kan lagi banyak job. Mba Maya, emangnya ngelemes apa aktivitas seharian tapi sahurnya cuma napel doang? Kuat kok. Insya Allah kuat. Ya kuat lah. Yang nyetir kan aku. Yang bawain tasnya juga aku. Kamu kenapa sih, Mas? Kalau ga ikhlas ya bilang dong. Saya bisa kok ngelakuin semuanya sendiri. Kalian tuh kenapa sih berdua nih? Berantem melulu. Kita ini lagi makan sahur subuh lagi. Kenapa sih harus berantem? Mai, kamu serius di bidang ini? Awalnya sih cuma iseng, Pi. Tapi kok lama-lama ketagihan. Emangnya kerjaan kamu tuh gimana, Mai? Maya udah resign kok, Mam. Kamu serius, Mai? Sejak kapan? Dari dua hari yang lalu, Pi. Awalnya model ini cuma selingan buat dia. Tapi lama-lama dia ga bisa bagi waktu. Mai, Papi perhatiin kamu ga pernah fokus ya. Awalnya kamu mau bergerak di bidang kafe. Habis itu pindah ke kantoran. Sekarang jadi model. Gimana sih kamu? Kali ini Maya serius kok, Pi. Mai, ini semua terserah sama kamu. Papi cuma ingatkan kamu. Cintai pekerjaan kamu. Fokus. Atas nama cinta. Gimana rasanya, Fit? Pasti kamu lebih lega ya. Karena kamu sudah bertunangan sama Farel. Alhamdulillah, Bu. Kamu akan lebih tenang lagi loh, Fit. Kalau kamu tuh sudah nikah. Bulu jadi nggak sabar. Gini aja, Fit. Gimana kalau kita lomba? Siapa yang duluan kawin? Eh. Aku berlapan. Kayak berlapan karung aja. Alhamdulillah. Elhamdulillah. Kenapa lo mapini lo kempak banget? Makan biru-buru gitu. abisnya aku khawatir mas ninggalin finza sendirian di kamar takut popoknya basah aku cek dulu ya kailah mana sih kok gak manggil-manggil tolongin aku bentar dong nah ini dia nih saya ke kamar dulu ya al buruan yu ntar keburu imsak kok jadi kamu yang nafsu ke? alhamdulillah yuk iya deh imsak 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 baru juga mau mulai udah keburu imsak ya pak aydo eh Frida kok tumben sih pak bapak sakit ya? enggak enggak ada apa-apa Frid saya gak pernah ngeliat bapak kayak gini sebelumnya bapak kurang tidur ya? ya semalam sama sekali gak bisa tidur bapak lagi punya masalah ya? enggak saya cuma pengennya si proposal ini pak dicek ya soalnya mau saya kirim secepatnya ya nanti saja ya saya lagi tidak konsen susah konsen kayak bukan edo banget deh orang yang pikirannya bisnis melulu kayak dia mana pernah mendadak ngedrop kayak gini aneh pak saya cuma mengingetin aja nanti jam 10 ada presentasi di dinas pariwisata ini sih pak eh siapa utama belum dateng kan? udah dari tadi kali mas laginya mas tuh gimana sih? kami kan udah ditegur kok sekarang nekat lat lagi? gimana dong? capek banget semalam abis ngadirin pertolongan Varel sama Fitri sebenernya tuh acara siapa sih mas? pak utama sama pak Varel aja bisa dateng pagi kayak biasa kok malam mas yang siangan? nah kenapa lo yang ngomel-ngomel sama gue? sebenernya nih perusahaan siapa sih? pak Varel sama pak utama aja ngemarah-marah sama gue? ya bukannya apa-apa tapi kan saya juga nungguin mas surat-surat ini harus cepat diantar nih terus ini ada cek tolong hampir ke bank ya mas? permisi pak ini berapa salgnya? iya tapi disitu aja maaf pak bapak kenapa sih? sakit? enggak enggak apa pak Fit please leave me alone ya pasti dia lagi stres dan frustasi karena tekanan dari pekerjaan permisi pak dua terima kasih makasih lu haaaaah merasaan tadi udah gue taruh tidak paham gue gak ada juga sih gak ada juga ilang deh tuh itu kan dari klien aduh bisa dicincang-cincang gak apa utama nih cek cek gue mana tuh cek ilang cek gue ilang nih cek gue ilang cek gue ilang nih cek dari kantor ilang jumlahnya gede banget pak 10 tahun saya kerja juga gak bakal bisa ganti nih ilangnya dimana mas ilang dimana kalau saya tau juga namanya bukan ilang gimana sih yaudah lapor polisi aja kan ada catatan nomor ceknya lapor polisi oh gak atur papa gimana sih jadi saat kamu kemisen nolong cek gue ilang nih ya eh suruh lapor polisi takut pak ferro japatan tangan anda sangat keras dan kuat kayak kita mau aduh panco aja kami orang Indonesia memang seperti itu pak kami akan kerahkan seluruh kamuampuan sebelum bertanding kalau selama memang seperti ini seperti aduh panco kalau tidak percaya tanya aja sama fitri ya kan fit saya harap anda semua memberikan presentasi yang terbaik disini terima kasih kita bisa menemukan negara jepang disana kita bisa menemukan jembatan golden gate meskipun tidak sepanjang aslinya kita bisa melihat patung liberty dan sebagainya tanpa harus datang ke negaranya arsitekturnya banyak yang hampir sama Amerika nah ini juga kita bisa menarik minat wisatawan atau kita bikin sister city seperti Surabaya yang dibuat menjadi sister city nya Seattle dan kota Busan di Korea Selatan serta kota Kochi di Jepang karena kotanya memiliki aktivitas dan geografis yang hampir sama thank you terima kasih kita kaya dengan ragam kebudayaan dan seni serta terkenal keramahan masyarakat kita itu adalah poin penting yang bisa kita andalkan soal lokasi wisata kita bisa benahi itu dengan ciri khas daerah masing-masing tapi yang paling penting adalah promosi kita harus gencar dan agresif ya Allah tolonglah hambamu ini ya Allah dimana tuh ceknya ya Allah aduh mana sih jangan-jangan udah ketipa angin nih apa diambil orang ya aduh tamat deh karir gue mas yang bener dong ke lobo motor udah minggir-minggir gue tabrak juga aduh maaf mas gak sengaja saya lagi kalut nih ah gue gak mau tau pokoknya lu harus ganti bareng dagangan gue gimana gue bisa dagang kalo barang gue hancur begitu aduh mas damai aja deh bulan puasa ini ya eh damai sih damai mas tapi biaya pergantian darang tuh harus wajib mas eh gimana sih lo ah lagian mas yang ada-ada aja sih jualan es di bulan puasa tau diri dong eh hormatin yang puasa eh liat-liat si saya tau mas hari reddiki tapi kan jualannya bisa entar sore atau gak habis buka kok jadi mas yang marah-marah hah emang mas kagak puasa iya puasa lah emangnya lo eh mas kalo puasa marah-marah itu batal mas iya batal maaf ya mas aduh tau sendiri dong di bulan puasa godanya banyak makanan emosi yang ini yang itu ah pusing eh tapi saya salit tuh sama mas puasa-puasa kayak gini masih kuat darung-darung berobak emangnya gak lemes mas ya ya lemes sih mas tapi emang mau gimana lagi emang dagangan saya jualan es mas kalo saya gak dagang saya mau makan dari mana bener mas bulan puasa jangan dijadiin alasan buat gak kuat kerja selamat ya mas saya doain sukses terus jangan lupa doa iya mas makasih ya eh iya mas sukses ya eh enggak lah mas mas ganti dulu mas jangan ngetahnya mas mas kurang asem nyukibulin gue sama dia hancur begini barang dagangan gue gak terasa ya dari pagi sampai sore begini baru selesai presentasi kenapa fit kenapa fit kamu okey ini karyawan saya papa gak usah ikut campur ayo fit parah sudah parah kamu kan tau kondisinya fitri tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan kamu iya wih aku gak marah sama fitri aku cuma kesel sama orang itu oke mas saya minta waktu ganti baju dulu ya oke deh saya tunggu disana aja ya iya makasih may mas kok saya tiba-tiba pusing banget ya kamu sih udah tau lagi banyak job gini sahurnya cuma makan apa aku gak kuat mas lemes banget mas ternyata dari hasil voting menunjukkan inferior mendapat 5 suara dan retro juga mendapat 5 suara kalau gitu seri dong pak terus bagaimana kita tidak bisa putuskan sekarang berarti besok kita rapat lagi hilang ceknya bisa hilang Norman kamu itu kan Sita kamu tolong telpon PT Benua minta mereka blokir cek yang mereka kasih kita kemarin kamu masih ingat kan nomor serinya ya terima kasih kamu Norman sekarang ini saya jadi serba salah adik kamu mantu saya keluarga kamu sudah seperti keluarga saya saya tahu saya salah pak jadi bapak gak usah sungkan untuk menghukum saya saya ikhlas kok jadi menurut kamu hukuman apa yang matas buat kamu terserah terserah bapak deh itu kan hak bapak saya udah ngilangin cek mana kalau ke kantor datangnya telah terus kamu saya escort satu minggu diskors pak tapi gak dipecatkan pak katanya terserah saya dan katanya ikhlas mau dihukum apa aja iya sih pak cuman saya keingatan anak saya juga pak gimana harus bayar SPB sekolah dia pak terus kasih makan dia apa aduh kalau ngomongin yoga mana tega jadinya susah nah kan dia pasti jadi gak tega terus gak jadi diskors yang gue terus gimana baiknya nih pak kamu tetap saya escort satu minggu kok jadi juga deh skor nih minum dulu tuh kan jadi percuma kan pos aku mau jadi batal deh kamu sih mentengin diet udahlah mas jangan ngambil mulu ah masih pusing ini aku lagi kamu gak bisa dibilangin sih bandel kamu inget gak dulu kamu ngomong apa kamu sendiri kan yang ngomong kalau selama kesempatan itu dateng aku gak boleh sia-siakan nah konsekuensinya memang aku harus jaga badan gak salah dong aku ya tapi aku gak nyangka kalau sampai kayak gini udah aku gak apa-apa kok mendingan kamu sekarang ke cafe kasihan Joko yakin yaudah aku berangkat ya alhamdulillah demanggrip fit kamu puasa hari ini apaan ini pak ini roti buat kamu buka puasa makasih banyak ya kamu makan ya silahkan pak no thanks ini semua saya sengaja beli buat kamu makasih ya pak rotinya saya makan di rumah aja ya soalnya saya udah ditungguin sama keluarga saya ya hati-hati ya ya makasih banyak ya pak rotinya fit fit hati-hati ya ya iya kok sampai dua kali i can't believe this saya belum pernah kayak gini sebelumnya atas nama cinta selama bulan ramadhan ini kita cuma buka dari sore sampai malam ya pak ya iyalah jok lagi ngapain buka siang sekarang ini dari pagi sampai siang saya punya kesibukan baru kesibukan baru pak apaan tuh nemenin maya pemotretan wah kalau gitu bapak suami yang hebat ya sangat mendukung karir istrinya iya dong ya deh kalau gitu saya ke belakang dulu pak silahkan eh eh win liat dah cewek di majalah ini badannya perfect banget ya ini loh oh ini sih may utama iya model baru gitu gue sering liat nih gayanya di majalah fashion tapi asal lo tau ya saudara gue kan juga model gitu katanya sih maya ini kalau kemana-mana selalu diikuti suaminya kasihan banget ya suaminya hah diikuti yang gimana maksud lo iya suaminya lah yang selalu ngebawa baju make up kalau sudah pemotretan maya gitu hah suami apa kacung tuh emang gue aja kesian liat lakinya emang gak ada kejiaan apa yang selain ngikutin maya kayak jongos gitu ih amin amin deh kalau gue gak usah ngomongin orang deh mas pesen kentang gorengnya satu sama jus jeruk aja deh mas eh kok bengong eh apaan tadi hehehe walau malakusum tuh wabika mantu walau niskikafot tuh bitomatika ya ada amak atau imin alhamdulillah kuasa hari ini kita bisa jalankan dengan baik ya eh papa kamu mana yuk gak tau tuh belum pulang aduh hujan begini dia mungkin nuduh dulu ya mudah-mudahan dia juga udah bisa buka kenapa mas aku diskur seminggu gak ada-ada ngilangin cek di kantor hehehe hehehe mas Norman sih mas kenapa sih ceroboh gitu mas papiku menghukum kayak gitu mas aduh maaf ya gak apa-apa kek aku merasakan kalau kepapak kamu marah habis aku juga sering telat kalau datang ke kantor juga buat kesalahan aman man man kamu tuh kok gak bisa jaga kepercayaan orang hehehe udah kenapa sih pak anaknya lagi susah sengsara gini mana diomel-omelin mulu heheheheh kisah hidup gua kenapa kayak sinetron sih maksudnya gimana mas heheheh coba nih pada bayangin heheheh tadi ke kantor dateng telat diomel-omelin udah gitu suruh nguangin cek ceknya hilang heheheh heheheh mau pulang sembari nyari-nyari cek heheheh pake motor malah nabrak tukang es heheheh 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 udah gitu pulang dari kantor hujan gede hujanan gue nyari angkot gak ada yang lewat heheheh pas lewat kagak mau berhenti cuman nyipratin air doang heheheh 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 tragis hidup gue heheheh heheheh itu sih bukan tragis mas tapi dramatisir iya tragis sama dramatis jadi satu heheheh heheheh gue pulangin jalan kaki heheheh ke hujanan heheheh gue berdoa sama Allah ya Allah kenapa sih hidup gue selalu susah selalu sial mulu heheheh heheheh udah pak ambil aja ikhmahnya ikhmah ikhmah so tau paul heheheh kan besok apa kerja di masjid rana nabila wah ikhmahnya gituan oh gak gak enak ikhmahnya gituan heheheh heheheh Isman kamu tuh ya diajarin anak-anak yang bener kok ngeyong kamu heheheh hidup gue di dunia selalu aja kena asap apa lagi ntar di akhir heheheh 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 pak saya lihat silahkan pak wah wah keren berapa harganya 15 juta plus garansinya oke saya ambil yang ini eh pak saya mau jump seperti itu maaf pak disini satu model cuma ada satu barang eksklusif ya saya udah tau itu sebabnya saya mau yang itu tapi pak ini kan sudah mau dibeli sama bapak yang ini pak kan masih banyak model yang lain yang lain juga keren-keren kok heheheh saya hanya mau yang itu saya berani bayar dua kali lipatnya gimana tapi dek ini kan sudah saya mau bayar heheheh okeh tiga kali lipatnya eh maaf pak barang yang ini saya lepas ke bapak yang ini aja maaf ya pak gimana sih dek eh maaf maaf pak ini aja kalau misalnya bapak bisa bayar tiga kali lipat seperti bapak yang ini saya jual ke bapak gimana eh sebentar pak saya buatkan kuitansinya dulu kap lihat Frida saya bisa beli apapun yang saya mau berapapun harganya tapi kalau orang tadi gak mau ngasih jamnya gimana pak saya akan merembut dari dia apapun jalannya saya selalu mendapatkan apapun yang saya mau termasuk dalam hal cinta Frida kamu sudah tahu saya gak bisa jatuh cinta tapi kalau suatu saat bapak jatuh cinta sama seseorang apa bapak akan ngelakuin segalanya buat dia saya yakin tidak akan mengalaminya bahkan cuma misalnya aja dia gak mau jawab tapi siapa tahu aja gue bisa jadi perempuan pertama yang sanggup melulukkan hatinya pada saat ini aku merah padahun aku merah aku merah akhirnya yang Tanda Nabila, bapak aku mau minta diajarin ngaji. Boleh gak, Tante? Memangnya Mas Norman gak pergi ke kantor? Lagi cuti, Bil. Lupa, aku lagi cuti, Wah. Bukan nyapa-apa lagi dihukum. Cuti apa, Pak Aul? Mas Norman mau belajar ngaji sama saya. Emangnya Mas gak bisa ngaji? Almarhum Firman sama Aldo, ya aku ngajinya, Bil. Cuman aku aja gak bisa. Soalnya pas belajar ngaji, aku suka ngabur. Kenapa, Bil? Kamu kecewa ya? Kamu takut kalau nantinya calon suami kami gak bisa jadi imam. Di ilmu keluarga? Enggak, Mas. Aku yakin kok, suatu saat nanti Mas Norman pasti jadi imam yang baik buat keluarga. Ya, tapi kan ilmu pengatuhan agama aku jauh banget dibawa kamu, Bil. Gak ada kata terlambat untuk belajar, Mas. Yang penting kan niat. Mas Norman beneran mau belajar ngaji, kan? Iya, Bil. Kok gue dicampur anal kepi kayak gini sih? Ntar gue ikut-ikutan cadel dong. Pak, ayo dong, Pak. Gak usah malu-malu. Icah pada papa nyesel. Tuhan yang gak bisa ngaji. Wah, asli. Nah, bukannya on Norman udah tua, Kak. Langan lah deka aja. Udah, Mas. Kok malah jadi pada berantem sih? Kita mulai yuk. Sekarang semuanya ikutin kakak ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Kok gue manggil dia kakak juga sih? Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Halo, Assalamualaikum, Rael. Gimana rasanya ditolongin sama Edo? Kamu cemburu ya? Posenya batal. Emang cemburu doang batal ya? Kalau kamu cemburu, biasanya kan ada rasa sujunnya. Terus pake marah-marah. Iya kan? Ah, ngarah kamu. Tapi lain kali, kalau jatuh, bangun sendiri. Jangan sampai ditolongin orang lain. Rael, udah deh. Kamu lagi puasa kayak gini, jangan ngajak berantem. Iya, Fit. Ah, Fit. Nanti jadikan ke retro untuk buka puasa bersama. Ah, iya-iya. Aku paksa dateng kok. Yaudah ya, Rael. Aku meminta tanda tangan dulu. Ke Edo? Ya iyalah. Masa mau ketukang kebun. Yaudah ya. Tapi jangan mau tangannya dipegang-pegang ya. Rael, yang biasanya kayak gitu tuh siapa? Kamu kan? Kalau waktu dulu aku jadi sekretaris kamu. Yaudah ya. Udah. Jadi jam tangan itu udah diantar ke orang dinas pariwisata? Sudah, Pak. Tadi Pak Koko yang nganter. Permisi, Pak. Ini konsep yang terbaru. Saya yakin pasti kali ini kita yang akan memenangkan proyek itu, Pak. Siapa sih yang bakal nolak jam tangan semal itu? Frida, telpon Koko sekarang. Suruh dia kembali ke sini. Jangan kasih jam tangan itu ke orang dinas pariwisata. Loh, Pak. Ini kan hal yang biasa kita lakuin. Yang penting biar proyek kita goal, kan, Pak? Tidak, Frida. Biarkan aja. Saya tidak mau nyogok ke orang itu. Cepat! Telepon Koko sekarang. Baik, Pak. Pasti gara-gara si Fitri ini. Bikin ribet aja. Halo, Pak Koko. Pak Koko balik aja deh. Kata pedo gak jadi. Iya, Pak. Misi, Pak. Kenapa gak jadi, Pak? Ya, malas aja nanti kamu kasih nasihat soal moral segala macem. Yakin Bapak gak mau nyogok? Gak nyesel? Keliatannya gak yakin. Alhamdulillah. Akhirnya Bapak bisa berubah. Berubah? Iya. Saya doain. Mudah-mudahan perusahaan Bapak ini tambah sukses. Mudah-mudahan doa saya ini didengar sama Allah ya, Pak. Amin. Namun kita terbelenggu Dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta Hati ini Tak mungkin terbagi Sampai nanti Bercuma. Simpen aja doa kamu. Saya gak percaya, Tuhan. Saya yakin Suatu saat nanti Pasti Allah akan merubah Bapak Menjadi percaya sama Allah. Kamu anterin aku ke rumah sakit Terus kau pulang aja ya. Kamu sakit apa? Kanker mulu terakhir. Kalau kamu lebih ingin Aku keluar dari Inferno Aku juga akan keluar kok Dari sana secepatnya. Pak Edo itu juga kan Manusia biasa Yang bisa berubah. Dan aku yakin Persaingan kamu Sama Pak Edo itu Akan segera berakhir kok. Atas nama cinta Kuranglah jalan Ku merana Asal engkau Akhirnya denganku Ku bersumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Akhirnya denganku